Halo Assalamualaikum Wr Wb Baik kali ini saya akan menjelaskan penggunaan dari sensor arus AC menggunakan sensor ACS712 Baik disini sudah ada sensornya bisa dilihat di bawah Disini ada 3 komponen 3 komponen utama yang pertama maaf 4 ya 4 komponen utama yang pertama display yang kedua microcontroller yang ketiga sensor dan yang keempat lampu AC 20W ya kalau tidak saya 20W ini nah untuk penyambungan dari komponen ini sama seperti sensor tegangan ya jadi ini saya agak ragu-ragu untuk menyentuh ini karena untuk arus yang disebelah sini ini arus besar ya dari listrik PLN jadi mungkin saya tidak bisa memegang langsung hanya yang di bagian sini aja karena disini tegangannya hanya sekitar 5V oke jadi seperti ini coba saya zoom nah untuk pemasangan dari LCD seperti ini ya bisa dilihat ground FCC FCC atau 5V ground atau negative SDA dan SCL untuk yang SCL ini berada di A5 untuk yang SDA ini ada di A4 sedangkan FCC itu di plus 5 dan ground ada di negative oke sedangkan di Arduino sendiri disini terdiri dari dua pin utama yang pertama ini pin digital di sebelah sini lalu yang kedua pin analog di sebelah sini yang mana untuk pin analog ini diindikasikan dengan menggunakan huruf A seperti A0 A1 sampai A5 ini menggunakan Arduino Uno ya lalu di sebelah sini ini ada bagian sensor arusnya untuk yang atas sendiri itu ground yang tengah itu out out itu berarti dari sensor ke Arduino lalu untuk yang FCC ini plus 5 untuk yang out itu itu merupakan pin signal atau pin data yang mana pin itu masuk ke A0 oke nah disini ini kebetulan untuk tegangan 5Vnya hanya ada satu bisa dilihat disini 5V sedangkan yang ini 3,3V untuk yang 3,3V ini dia kadang-kadang ini ya gak maksimal ya gak maksimal untuk menyalakan LCD maupun sensor nah jadi kita perlu menggunakan tegangan 5V yang lain yang ada disini nah ada disini ya bisa dilihat ini tulisannya ground 5V ada disini ya nomor 2 dari kanan eh dari kiri nah seperti itu ini untuk amannya biar gak lepas bisa di solder ya atau kalau gak di tancapin aja ini sementara saya tancapin gak saya solder oke lalu kita sambungkan ke computer dan kita sekarang ke coding nah untuk codingnya seperti ini jadi disini jadi disini yang pertama ini bagian library nah disini bagian library oke nanti kalau kemungkinan error berarti ini library-nya library-nya belum di install ya kalau ini kan ditulis ditulis itu belum tentu di install kalau memang nanti belum di install atau di komputernya masih belum ada itu bisa menginstall secara online dengan membuka menu tools lalu manage libraries kita tunggu sebentar nah lalu disini kita klikkan oke masih loading nah disini kita klikkan nama library-nya misal liquid crystal yaudah kita ketik liquid crystal liquid crystal A2C titik H nah seperti ini maka disini akan muncul beberapa pilihan kita install yang sesuai dengan ini oke kalau memang gak ada kita geser ke bawah nah disini ada banyak ya nah kita bisa menginstall ini ini sudah terinstall ya install it tulisannya begitu juga dengan yang lain untuk library ini yang ciri-cirinya ada tanda kurung buka kurung tutup ya kalau yang selain itu berarti dia bukan library nah coba saya ini lagi dibawahnya ada wire.h kita ketikkan oke wire.h kita tunggu sebentar nah maka akan muncul beberapa pilihan kita geser ke atas di atas tidak ada nampaknya lalu ke bawah wire itu kan W ya W itu harusnya ada di bawah ini sepertinya memang urut ya ini ya apa namanya ini dia wire 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 nah ini oke coba kita kita geser sedikit sedikit oke nanti bisa dicari sendiri ya lalu selanjutnya kita langsung ke codingnya seperti ini oke ini tadi bagian library terus yang ini untuk mendeklarasikan yang ini fungsi untuk mendeklarasikan serial ya port serial port serial itu port yang ada di komputer kalau kita tidak mempunyai LCD misal LCD yang ini nah yang ini maka kita nanti bisa melihat hasilnya di port serial oke lalu yang kedua perlu ini tampilan CD ya ini inisialisasi fungsi LCD ini semua nilainya true kalau nilainya false dia tidak akan menampilkan misal saya tidak mau menampilkan LCD nanti kalau di running codingnya maka LCD nanti tidak akan nampak apa-apa kalaupun nampak itu nampak hasil uploadan yang program sebelumnya oke lalu selanjutnya disini ada if tampil LCD itu mendeklarasikan LCD nah ini oke sebentar ini ini dia nah ini dia dikit kristal dia ngambil dari library tadi yang di atas lalu ini sudah fix seperti ini saya tidak akan menjelaskan secara detail nanti bisa dilihat sendiri oke ini sama ini terus yang selanjutnya mendeklarasikan pin A0 ya analog sebagai pin input ini saya namain ACS pin oke selanjutnya deklarasi objek yang lain ini ada ACS value ACS itu berarti Arduino alegro current sensor kalau tidak salah yang masuk alegro current sensor ini nama sensor sensor tegangan eh sensor arus alegro oke lalu untuk selanjutnya mendeklarasikan frekuensi disini kita pakai 50 karena listrik disini frekuensinya 50 az terus untuk yang ini ini nilainya untuk statistik rata rata-rata signal tuju tujuannya untuk statistik saya juga tidak akan membahas detail masalah ini ini sudah di uji coba ya jadi ini sudah benar seperti ini lalu selanjutnya kita ini juga inisialisasi intercept sama slope ini digunakan untuk keperluan kalibrasi saja ini juga saya tidak akan membahas detail lalu selanjutnya kita mendeklarasikan oh tidak kelihatan ya oke ini mendeklarasikan ampere kita namain ampere trms untuk trms saya tidak menjelaskan secara detail juga nanti bisa dicari referensinya karena untuk trms ini agak rumit penjelasannya berhubungan dengan rumus matematika khususnya integral lalu untuk ini ini berfungsi untuk menampilkan tampilan dalam satu detik ya per detik ditampilkan begitu terus menerus dua ini dua apa namanya fungsi ini lalu selanjutnya untuk yang ini setup tidak kelihatan lagi oke ini kameranya kurang ke atas seperti ini lalu disini ada setup dibawahnya ada serial begin dan pin modenya seperti ini ini untuk serial begin itu mengeprint atau menampilkan port serial kalau yang tadi kan untuk menginisialisasi atau mendeklarasikan saja kalau ini untuk menampilkan serial dot begin ini terus pin modenya acs pin itu adalah input ya untuk input yang dari tadi yang A0 nah itu adalah acs pin kita deklarasikan sebagai pin input lalu dibawahnya kita menampilkan LCD ini hanya menampilkan tulisan saja sebenarnya bukan rumus nah seperti ini untuk kursornya kita taruh di 0,0 0,0 itu maksudnya seperti ini kalau komputer kan dia ngitungnya bukan dari angka 1 tapi dari angka 0 oke di memory komputer kita ngitungnya mulai dari angka 0 jadi untuk 0,0 itu berarti dimulai dari sini baris ke 0 kolom ke 0 lalu kalau untuk yang bawah itu berarti baris ke 0 kolom ke 2 seperti itu begitu juga seterusnya nah disini untuk yang tampil LCD ini hanya mengeprint e-sensor sama dengan aja kalau untuk nilai ini nanti di print di bawah setelah void loop bukan void setup kalau ini void setup kalau ini void loop seperti itu oke berarti nanti untuk yang ini menampilkan ini berarti kita hitung dari sini ini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berarti ini 10 nanti 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 saya akan bahas lagi oke lalu kita habis kesini tadi sampai di sini ya oh ada disini void setup nah ada disini ya 0.0 lalu ini untuk menampilkan tulisan tadi lalu beralih kebawah di void loop ini adalah berisi rumus-rumus yang digunakan untuk mengkalkulasi nilai dari ampere terdiri dari beberapa objek disini yang pertama kita yang pertama ada ini running statistic berupa input pada intinya ini untuk membaca sig sinyal yang masih mentah ya yang masih belum diolah kayak gitu saya juga tidak akan menjelaskan ini secara detail tapi yang jelas ini hanya yang atas deklarasi ini ya deklarasi input startnya terus yang bawah itu dia menjadikan inisialisasi input start itu menjadi ini di set ke set windows seperti itu lalu selanjutnya kita ke bawah ya nah untuk ini ACS value ini menginisialisasi bahwa untuk yang ACS value itu adalah di apa berasal dari pin analog ya oke disini lalu ini dijadikan input ya di bawahnya ya jadi yang atas ini cuma deklarasi yang bawahnya itu deklarasi dari ACS pin tadi itu berupa port input seperti itu lalu ke bawah ini pada intinya juga untuk mengkalkulasi setiap detik ya kalkulasi setiap detik lalu untuk yang ini ini rumus utamanya ampere trms itu sama dengan intercept plus loop dikali input start plus sigma nah untuk sigma ini ini mengambilnya dari library juga ini juga agak panjang jelasannya mungkin nanti bisa dilihat di beberapa referensi kalau untuk sigma sendiri itu tadi saya lihat penjelasannya itu pada satu lembar panjang itu itu berupa rumus-rumus lalu setelah itu kita mengempirin ini sebenarnya enggak perlu yang ini kita hapus aja karena sebenarnya sudah terwakilkan sebentar ini saya yang salah ini ya benar ini kita hapus nah yang benar ini aja nah seperti ini ini menampilkan nilai dari rumus seperti yang saya sebutin tadi yang di sebelah sini oke yang di sebelah sini nah ini dia yang dia ganti-ganti oke 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 sebentar ini lampunya mati oke tadi kan saya bilang dia setelah itu ada di baris ke-10 nah ini kita tulis di sini ada di baris ke-10 kolom ke-0 kayak gitu terus kita memanggil fungsi dari atau rumus dari AMTRMS kita panggil lalu kita print tulisan A A itu berarti ampere terus kita sepedahin di sini dan kita kasih delay sebesar 500 milisecond seperti itu oke coba kita upload kita pilih tools kita pilih Arduino Uno comnya com7 ini disesuaikan comnya com ini maksudnya adalah USB port USB kalau memang salah com nanti tidak akan berhasil uploadnya dan di sini ada tanda merah itu kemungkinan portnya kurang benar ya jadi nanti digontak-ganti saja setiap komputer itu biasanya berbeda namanya kalau saya com7 nah di sini ada 3 USB sebelah kanan sebelah kiri sebelah kiri 2 USB yang USB sini kalau tidak salah com4 sama 5 sedangkan yang di sini com7 nah untuk com3 ini memang biasanya muncul sendiri ini tidak tahu ini com punya yang mana oke lalu kita pilih com7 setelah itu kita pilih file ya disementara kita pilih upload ya kok di sini ini yang upload yang ini tidak panah kita klik oke masih uploading dan sudah berhasil ini ada 2 cara untuk melihatnya yang pertama kita bisa melihat hasil dari ampere ini melalui serial monitor kita pilih tools serial monitor kita tunggu sebentar oke ini nampaknya tidak nampak karena mungkin yang tadi kita hapus ya kita kembalikan lagi nah ini dia kita upload lagi oke lalu kita pergi ke serial monitor nah ini dia hasilnya oke ini saya gak tahu kenapa yang sini tuh dia gak presisi ya jadi dilewatin saja mungkin karena kita baru upload jadi untuk yang lain-lain ini udah mendekati ya meskipun nilainya berbeda kayak gitu ini kemungkinan terjadi karena namanya listrik AC dia kan bolak-balik gitu jadi sinyalnya itu sorry frekuensinya itu seperti ini gini beda dengan DC kalau DC kan lurus gini dia lebih stabil kemungkinan seperti itu alasannya nah bisa dilihat untuk arus yang dikonsumsi itu sebesar 0,16 ampere ya atau bisa kita bilang 16 mili ampere gitu lalu kita lihat di LCD sini apakah nilainya sama oke bisa dilihat nah ini dia nilainya berupa-rupa 0,11 0,9 0,17 seperti itu oke sangat mudah sekali ya untuk merakit serta melihat hasil dari komponen sensor arus ini mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati